Intro Yang terhormat Bermurus Madrasatan yang telah hari ini diwakili oleh Asisten Satu Bapak Betulandas Edward Jandang MH Yang kami hormati Bupati Serawas Ketara Bapak Haji Depri Soakoni Yang kami hormati perwakilan dari Polda Sumatera Satang Perwakilan dari Panggungguara Sriwijaya Para Rektor Jirin Pumada di Kewalaya Duang Yang saya hormati Pembina Yaesan Hidup Global Mandiri Bu Dr. Haji Asmawati SEM Ketua Yaesan Hidup Global Mandiri Bapak Haman M. Fatil Ali Eskom MTI Yang saya banggakan Bapak Rektor Universitas Indom Global Mandiri Bapak Dr. Marjuki Ali Para Wakil Rektor, Dekan, Ketua Prodi, Ketua Senat dan seluruh Bapak Senat Universitas Indom Global Mandiri Bapak Haman M. Fatil Ali Eskom 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 M. Fatil Ali Es maha puasa, atas izinnya atas rahmatnya kita pada pagi hari ini bisa hadir di sini dalam rangka wisuda ke 17 das indo global mandiri selamat tinggi salam kita bersembahkan kepada jenjungan Nabi Muhammad SAW keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya hingga ke akhir zaman Bapak Ibu yang saya hormati, berkesempat dan berbahagia ini tentu pertama kali atas nama Kementerian Pendidikan Kuryatisem dan Kuryatisem ingin mengucapkan selamat kepada orang tua wali dan wisudawati yang hari ini putra putri terbaik Bapak Ibu telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indo Global Mandiri saya yakin bahwa hari ini adalah hari yang ditunggu oleh Bapak Ibu semua yang ditunggu oleh keluarga Bapak Ibu semua pencapaian yang diimpikan mungkin selama 4 tahun kalau yang S1 atau agak lama sedikit 5 tahun atau kalau yang disayang dosernya 5 tahun, 6 tahun kalau sangat disayang dosernya Bapak Ibu Tumat Suki Ali ada yang sampai dicari-cari sayang dosernya bisa sampai 7 tahun di kampus Indo Global Mandiri tapi saya yakin semuanya disayang dan disuruh cepat-cepat pergi dari Universitas Indo Global Mandiri untuk berkiprah di luar kampus Sekali lagi saya ingin ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua orang tua wali dari Bisudawan-Bisudawati atas pencapaian yang diraih oleh Putra Putri terbaik Bapak Ibu Ucapan selamat kedua kami sampaikan kepada Pak Rekton dan seluruh jajarannya kepada seluruh sivitas akademika kivitas Indokopan Mandiri atas pari punanya proses akademik dari Bisudawan-Bisudawati hari ini yang hari ini berjumlah 244 Bisudawan-Bisudawati kami mendoakan mudah-mudahan apa-apa yang sudah diberikan diwariskan kepada para Bisudawan-Bisudawati menjadi salah satu catatan akal kebaikan Bapak Ibu dosen di Universitas Indokopan Mandiri yang ketiga tentu saya ingin ucapkan selamat kepada Anda semua yang hari ini lebih suka dengan pakaian kebesaran sebagai seorang sarjana mungkin dari sejak subuh tadi Anda sudah bersiap-siap biar perempuan memakai celah, memikul, ya mempersiapkan diri untuk menyambut hari yang Anda tunggu-tunggu selama lebih kurang 4 atau 5 tahun yang lalu karena itu Anda harus bersyukur sudah sepatutnya Anda bersyukur atas pencapaian penting dalam perjalanan hidup Anda saya yakin pencapaian ini merupakan sesuatu yang Anda impikan sejak lama yang Anda ingin terakhir sejak lama dan karenanya sudah selayaknya kita syukuri bersama Bapak-Ibu yang saya hormati hadirin yang berbahagia saya ingin menambahkan sedikit saja apa yang tadi ingin merekankan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Rektor khususnya kepada para wisudawan, wisudawati dan sekitas akademika unitas Indokopan Mandiri kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah tidak terbendung lagi kemajuan itu tentu mengubah pola hidup kita tantangan hidup kita berubah sehingga muncul di salah istilah society 5.0 atau masyarakat 5.0 yang di dalamnya telah terhubung bukan hanya dalam lingkung lokal tapi dalam lingkung global kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini tidak bisa kita tolak tidak bisa kita halang-halangi lagi dan tidak bisa kita penduduk lagi dengan kemajuan itu tentu ada efek positif ada efek negatifnya oleh karena itu saya ingin berkesan kepada yang parah wisudawan, 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 tiang saya cintai untuk bersama-sama memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini secara bijak agar Anda tidak tergerus oleh kemajuan teknologi ini ada beberapa hal yang ingin saya tekankan kembali kepada Anda yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor Yang pertama, agar Anda kuat untuk bisa menghadapi Ataupun mengikuti perkembangan TIK ini Adalah membangun karakter Anda Kalau dalam bahasa DG-nya Membangun ahlak Ahlak yang mulia Karena sebaik-baik kita adalah maling mulia ahlaknya tentunya Dimulai dari mana? Dimulai dari hal yang sederhana Membiasakan diri Mulai sekarang membiasakan diri Untuk mendoakan orang-orang yang telah berkontribusi dengan hidup Anda Siapa mereka? Tentu yang pertama kali adalah orang tua Anda Pernah tidak Anda mendoakan Bapak Anda Yang mungkin Anda tidak tahu Dari pagi sampai malam Bekerja untuk membiayai hidup Anda Yang dari pagi sampai malam Mereka mengorbankan waktunya Hanya ingin melihat Anda berhasil seperti hari ini Pernah tidak Anda juga mendoakan ibu Anda Yang kadang-kadang membomong kepada kita Kepada Anda Bahwa dia bisa kuat Untuk terus men-support Anda Mungkin di malam hari Dia akan terbangun Untuk mendoakan Anda Tapi pernah tidak Anda mendoakan oleh itu Oleh karena itu Saya ingin mengajak Anda semua dan mulai hari ini Membiasakan diri Untuk mendoakan orang tua kita Orang tua Anda Yang telah dengan tulus Mempersamai Anda Sampai ketika hari ini Yang kedua Mendoakan siapa? Mendoakan orang-orang yang telah memberikan ilmunya Mewariskan ilmunya kepada Anda Siapa mereka? Guru-guru kita Dosen-dosen kita Pembimbing kita Kakak-kakak tingkat kita Mungkin juga Yang menjadi asisten di laboratorium Mereka Sebagai Pewaris ilmu Yang telah menurunkan ilmunya Kepada Anda semua Dan sudah selainnya Kita doakan mereka Agar Anda mendapatkan Keberkahan ilmu Yang diwariskan kepada Anda Ketiga Siapa? Orang-orang di sekitar Anda Tadi Pak Rektor menyampaikan Di kiri kanan depan belakang Anda 10-20 tahun lagi Mungkin akan menjadi orang penting Orang yang memiliki posisi Untuk menentukan kebijakan di negeri ini Oleh karena itu Kalau Anda rajin Mendoakan mereka Insya Allah mereka Tidak akan melupakan Anda Suatu saat Kita tidak tahu Siapa di antara kita Yang berada di depan Lebih dulu daripada kita Tapi saya mengingatkan kepada Anda Ketika Anda di depan Jangan melupakan Orang yang ada di belakang Anda Orang yang ada di sekitar Anda Agar jaringan Anda Network Anda Bisa terjaga dengan baik Mari kita Membiasakan Mendoakan Orang-orang yang pernah Berkontribusi Dalam hidup kita Terutama Orang tua kita Dan guru-guru kita Membangun akhlak Dari hal yang sebenarnya Membangun karakter Dari hal-hal kecil Yang insya Allah Nanti akan diiringi Dengan hal-hal positif Yang lainnya Sehingga Anda menjadi Manusia yang berkarakter Yang kedua Saya ingin mengajak kita Semua Memanfaatkan Teknologi informasi Dan komunikasi ini Secara bijak Apalagi Dalam tahun Tahun Mendatang Satu tahun Kedepan Kita akan berada Dalam situasi Politik Yang mungkin Tensinya akan tinggi Oleh karena itu Saya ingin Mengingatkan Kita semua Termasuk saya pribadi Untuk secara bijak Menggunakan media sosial Karena Keseluruhnya Media sosial Adalah ruang publik Yang juga Ada etika publik Di sana Kita sering mendengar Berita Melihat di televisi Membaca di media Sosial Atau media masa Orang-orang yang Terdidik Orang-orang yang memiliki Jabatan Publik Tinggi Terkena masalah Ketika mereka Tidak bijak Dalam Menggunakan Media sosial Walaupun Itu adalah Akun Pribadi mereka Oleh karena itu Mari kita gunakan Ruang-ruang publik Di media sosial Sebagai ruang-ruang Yang beretika Kalau anda Tadi Sudah terbangun Karakter Mulianya Insyaallah Di ruang Publik Media masa Media sosial Anda juga Akan menunjukkan Manusia Yang Beretika Meskipun Itu Di account Di bagi kita Dan yang terakhir Saya ingin juga Berpesan Kepada anda Semua Untuk Menjaga Nama baik Al-Mamatera anda Universitas Indoklomban Mandiri Tahun ini Mendapat Pencapaian yang Luar biasa Bahkan Meninggal Tuan Universitas Sriwijaya Pak Rektor Di PHE Universitas Indoklomban Mandiri Nomor 1 Di LHB Kilihan 2 LHB Kilihan 2 Itu ada 180 Perluan tinggi swasta Dan 9 Perluan tinggi negeri Dan Indoklomban Mandiri Nomor 1 Artinya Nama baik Al-Mamatera anda Itu Tidak lagi Dalam lingkung Sumatera Selatan Tapi sudah Dalam lingkung global Oleh karena itu Anda Ketika nanti Beraktifitas Di luar sana Berkarya Di luar sana Maka Secara tidak langsung Anda juga Akan memberikan Dampak Kepada Baik Al-Mamatera anda Tadi disampaikan Pak Rektor Bahwa ketika Kita Berada di luar Ada berbagai macam Godaan Sekaligus Ada berbagai macam Tantangan Di luar sana Kalau anda Terbawa oleh Godaan itu Tidak mampu Menghadapi Tantangan itu Dan akhirnya Terjumus Padahal Hal-hal yang Tidak etis Padahal Tindakan Tindakan Tidak Muda Maka Anda akan Memberikan Kontribusi Negatif Kepada Al-Mamatera anda Tetapi Sebaliknya Kalau anda Berprestasi Anda Mendatangkan Manfaat Luas Kepada Masyarakat Anda Menunjukkan Bahwa Ilmu Yang anda Peroleh Adalah Ilmu Yang bermanfaat Tidak hanya Bagi anda Dan keluarga Tapi juga Bagi orang lain Maka Anda Itu Membesarkan Nama besar Al-Mamatera anda Oleh karena itu Jaga Nama baik Al-Mamatera anda Dengan Terus Berkarya Terus Menebar Manfaat Terus Berbuat Baik Tidak hanya Pada Orang-orang Di sekitar anda Tapi juga Meluaskan Manfaat Hidup anda Untuk Orang Yang lebih Banyak lagi Mudah-mudahan Dengan itu Anda bisa Terus Berkiprah Terus Memberikan Dan Bermat Manfaat Untuk Masyarakat Luas Karena Saya kira Itu yang Bisa Saya sampaikan Kedidak Kurang Saya mohon maaf Dan kepada Allah Saya mohon ampun Karena saya awali Di dalam pantun Saya tutup juga Dalam pantun Mereka Daun pandan Dirajut Menjadi ketupan Ketupan Dijual Di pasar raya Hari ini Ijazah Sudah didaman Mudah-mudahan Anda Terus Berkarya Terima kasih Terima kasih Terima kasih